Intro Gandaskan wakil Denmark di babak pertama Indonesia Open 2023, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Antoni Ginting mengamankan tiket ke babak 16 besar. 11 wakil Indonesia berlaga di hari kedua babak pertama Indonesia Open 2023 pada Rabu 14 Juni 2023. Antoni Ginting memastikan satu tempat di babak 16 besar. Pemain yang menjuarai Singapura Open 2023 ini mengalahkan wakil Denmark Hans Christian tanpa kesulitan berarti. Dengking dua dunia ini menang dengan skor 2-1-8 dan 2-1-10. Di babak 16 besar, Antoni Ginting akan berjumpa wakil India Priyansyu Rajawat. Tadi coba buat permainan dari awal, masuk laman sampai terus tadi coba buat yang agresif, tapi dengan kesabaran juga, maksudnya nggak yang langsung pengen dapat poin juga, karena kita bisa lihat juga, jadi suka misalnya, tapi suka pemain yang bisa dipandang sebelah mata juga, dari pertemuan dekat sebelumnya juga cukup rapi juga, dan saya tadi coba buat lebih fokus dalam menggunakan strategi. Dan tadi juga mungkin Ginting kurang bisa keluar dari tekanan dan membangun permainan, jadi makanya poinnya cukup jauh di sini. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie juga bersukses melenggang ke babak 16 besar, usai menuntutkan wakil Jepang, Kanta Suneyama. Jojo yang kerap tampil baik di istora tak membuang-buang waktu. Unggul 21-17 di set pembuka juara ASEAN Games 2018 ini, memastikan langkahnya maju ke babak 16 besar, setelah menguntaskan perlawanan Kanta dengan skor 2-1-10. Selanjutnya, Jonathan Christie akan menantang wakil Perancis, Thomas Junior Popov di babak 16 besar. Terima kasih telah menonton!